Hai kali ini Ardan sama Umi mau bikin Kuding Lutrije perlu siapin satu buah panci sendoknya untuk mengaduk terus agar-agar yang ukuran berapa ini ukuran besar ya pokoknya ukuran 30 gram itu ada dua satu yang kecil pakai sendok ini terus gula sesuai selera cuman di sini ini pakai 4 sendok aja terus susu kental manis sebenarnya sih pakai susu full cream cuman karena lagi WFH kita nggak bisa keluar rumah di rumah anehnya stok full kental manis jadi kita pakai kental manis ini sekitar 4 sendok makan atau kalau kalian pakai yang saset dulu saset cukup terus air 700 ml ini takaran satu teperware ini 650 ml lebih terus ditambah 50 ml caranya pertama niterijelnya ini tetap lagi ada aja yang tuang ya terus gulanya kita masuk ke terus diaduk dulu supaya ngekri gelnya sama gulanya kecampur sampai kira-kira agak harus satu ya kenapa supaya mungkin terus juga menggumpang nanti ini memang pas direbus ya Oh belum terlalu ngekri gelnya cuman nanti pas udah didik itu dia pokoknya set terus air terlalu ngekri gelnya terus airnya 50 ml ini tuang lagi tuang lebih ke compass yeayy udah ngekri gelnya susunya terus diaduk lagi sampai ini jangan ditaruh di kontor dulu ya kalian kita harus mandukin dulu coklatnya nanti kalau udah ke campur rata baru kita masukin karena dia enggak lama kok di kompornya karena kalau kita baru ngasih kompor nanti coklatnya bisa ngebuntok sekarang ada aduk ya kan dia kayak gini Oh iya kayak gini Oh mau nasi sama pelan-pelan gaduknya pelan-pelan nanti tumpah ya oke oke sekarang kita taruh di kompor ya kita masak ya kami aja yang masuk di kompor ada masing-masing tumpah guys tuh nah yang penting itu kalau masak sama anak itu harus sedia namanya tisu karena kalau nggak sedia tisu nanti beli putan dah udah Umi masak dulu di kompor ya ada main dulu sama biar kita masak dulu Oh ngomong masih mau aduk-aduk oke aduk-aduk terus tuh dimasak dulu ya dimasak di kompor ya Nah udah kalau di kompor ini masih agak mengkumpal sih sedikit cuman nggak papa nanti dia bakalan set sendiri kok baru kita nyalain apinya sedang aja ya ini bisa sambil terus diaduk atau dibiarin aja cuman kalau dibiarin kamu harus ngaduk selama misalnya 10 detik nanti ini dibiarkan dulu deh kamu aduk lagi atau kalau kamu memang mau aduk terus-terusan nyalain nggak apa-apa tapi panas kalau Umi sih sukanya ditinggal dulu sambilnya pencetakan sambil tunggu ininya kalau udah matang nih tuh pinggirannya itu udah blebek-blebek apa namanya ya Nah itu kita udah makin aja punya kita tunggu sebentar sampai agak dingin supaya kecetakannya itu nggak terlalu panas ya kita siapin dulu cetakannya Ayo nah ini agar-agarnya panas ya jadi hati-hati nanti kena anak kita siapin dulu cetakannya ada asap ya ada asapnya ya Harum Harum Enak Kejunya buat disini Bukan buat dimana Kita koruk dulu ya Kejunya Siapa yang mau Kuding keju Kuding keju Siapa yang mau Kuding keju Adan mau Mau Oh iya masih panas ya Nanti kalau udah dingin Baru kita makan Kuding kejunya Oke Nah jangan lupa Kejunya yang sedikit Kejun Oh panas Ya ya kejun Ini dikatunggu dingin ya Baru kita potong Terus kita cip-cip Nah ini dia penampakan Kudingnya Wangi banget ya Wangi guys Kata Ardan Itu yang enak Kudingnya apa kejunya Ini bonus nih Anak ganteng Masih nubul Baikin gak sih asetnya nubul-nubul gitu Oke Sekarang kita masukin ke kulkas ya Eh Lob Oke kita Tunggu dingin Eh jangan panas Baru kita masukin kulkas Kita masukin kulkas ya guys Jangan lupa dia masukin kulkas Yeay Udah mateng Agarnya udah mateng Siapa mau Siapa Nah teman-teman Ini Agarnya Udah jati Yeay Tepuk tangan dong Tepuk tangan Aree Sekarang Potong Agarnya Nah ini dia ya Dipuk-puk-puk Siapa mau Padang mau gak Huh Tepuk tangan Hai ini agarnya tu kan tuh jeli-jeli goin-goin Ardan mau mau kita coba ya Arden suka apa enggak ada Bismillahirrahmanirrahim enak enggak bilang ke kamera enak mantap siapa mau lagi bismillah bismillah enak 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 oke jadi teman-teman kamu bisa coba bikin agar-agar ini di rumah sama anak-anak sebenarnya gampang banget resepnya jadi mengisi waktu ruang sekalian ngajarin mereka cara memasak jadi mereka akan lebih excited saat makannya karena mereka sendiri yang memikir loh dadah sampai ketemu di channel selanjutnya jangan lupa untuk like comment and subscribe dah kiss me kiss me muaaah so